Menteri Konditor Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes RI Luhut Bin Sarpanjaitan mengapresiasi inovasi anudilakonanku Satgas Citarum Harum. Selesai jinan, nyanyat inovasi mengolah runtah jadi bisa nampung satun runtah Saban Poena. Anudisorang di sektor 7 Citarum Harum. Dari kedua wancara satu tas rapat koordinasi Citarum Harum di Gedung Sate Kota Bandung Poesolasa Pasosore 28 Agustus 2020 Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes Republik Indonesia Luhut Bin Sarpanjaitan mengapresiasi inovasi mengolahkan runtah anudilakonanku Sektor 7 Satgas Citarum Harum. Dirinan Andesken bakal ngembang ke neta inovasi anusala sahiji ketakna nyata nyindekan standarisasi emisina. Kemudian tadi kami juga melihat pengelolaan sampah oleh Satgas. Saya kira tadi sudah menemukan bentuk proses pengelolaan sampah yang bisa 1 ton per jam. Jadi ada satu model tadi di sektor 7 yang membuat itu dan itu sekarang kita mau rapatkan besok untuk standarisasi emisinya. Jadi kalau itu jadi, tadi Pak Guru juga menyampaikan kita akan kembangkan, mungkin bisa ribuan nanti kita audit BPKP, dan masukkan di katalog sehingga nanti kita wajibkan seluruh daerah-daerah sampah untuk menggunakan ini. Sehingga akan mengurangi pencemaran, pencemaran pembakaran sampah. Karena saya lihat tadi terpanggil helikopter, masih banyak spot-spot pembakaran sampah. Nah dengan ini tadi kita lakukan, saya kira akan mengurangi nanti pembakaran sampah dan mengurangi juga masalah polusi udara. Sejuruh Ningkitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngebrehken Harapanana, sangkan pagawean Satgas Citarum Harum diperpanjang Ulah Eren dina tahun 2025. Luhut mengecek progres Citarum, kebetulan di akhir jabatan saya yang tinggal beberapa hari lagi, melaporkan progres yang luar biasa. Jadi selama 5 tahun lebih ini, sebenarnya kebutuhan untuk membuat Citarum kembali menjadi sungai yang sangat baik dan jernih itu menurutnya Rp36.000.000. Tapi anggaran yang kita miliki selama sekian waktu itu hanya Rp3.000.000. Jadi hanya 10 persen. Walaupun hanya 10 persen, kerja-kerjanya sangat luar biasa ya. Jadi ujungnya kan kualitas air. Jadi waktu dimulai program ini kualitasnya sangat-sangat buruk, nilainya Rp33.000.000. Kualitas air disebut dengan cemar berang. Nah sekarang di 2023 ini sudah cemaringan. Cemaringan itu makanya membaik 4 dari Rp30.000.000 ke Rp51.000.000. Nah targetnya adalah ke Rp60.000.000 di sekian tahun ke depan. Nah sehingga salah satu solusinya kalau bisa jangan berpilih dua demi dua lima. Satu tas lima tahun digawe saat gas Citarum Harum mendalkan mengpirang hasil anunnya gemakun kawas reboisasi 10 ribuan hektare lahan kritis, tepikah ngurangan jumlah pabrik anun temboga ipal. Budi Hartati, Bandung TV